Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 20 saham terbaik milik negara Lapa besar, dividen, melimpa Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Dari 20 saham terbaik yang dimiliki pemerintah, kira-kira manakah yang terbaik? Untuk mendapat jawabannya, Mimin sudah bantu rekapkan 20 saham yang dibahas ini merupakan saham plat merah yang berada di indeks IDX BUMN 20 Tanpa bahasa basi lagi, mari kita bahas saja Tapi seperti biasa, disclaimer on ya Video ini bukan rekomendasi dan rugi kamu tanggung sendiri Saham pertama, Adi Adi mempunyai ekritas 5,7 triliun dengan laba 21 miliar Dari aspek dividen terlihat perusahaan boleh membagi dividen terkini Dan mempunyai pair 157 kali dengan PBV 0,7 kali Roe-nya 0,4 persen dengan DER 552 persen Pada tahun ini, harga saham sudah berfluktuasi sekitar 41 persen Saham kedua, Agero Saham ini memiliki ekuitas 2,4 triliun dengan laba 32 miliar Dari aspek dividen terlihat perusahaan boleh membagi dividen terkini Dan mempunyai pair 273 kali dan PBV 4,9 kali Roe-nya 1 persen dengan DER 441 persen Pada tahun ini, harga saham sudah berfluktuasi sekitar minus 70 persen Saham ketiga, ANTM Saham ini memiliki ekuitas 21 triliun dengan laba 1,5 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 1,7 persen Dan memiliki pair 17 kali dengan PBV 2,4 kali Roe-nya 14 persen dengan DER 50 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 4 persen Saham keempat, PBNI Saham ini memiliki ekuitas 129 triliun dengan laba 13 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 1,6 persen Dengan pair 9,3 kali dan PBV 1,3 kali Roe-nya 14 persen dengan DER 624 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 35 persen Saham kelima, PBTN Saham ini memiliki ekuitas 21 triliun dengan laba 2,2 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 1,4 persen Dan memiliki pair 5,3 kali dan PBV 0,7 kali Roe-nya 14 persen dengan DER 1,702 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 11 persen Saham keempat, BJBR Saham ini memiliki ekuitas 13 triliun dengan laba 1,8 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 7,2 persen Dan memiliki pair 5,8 kali dengan PBV 1 kali Roe-nya 17 persen dengan DER 1,118 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 1 persen Saham ke-7, BMRI Saham ini memiliki ekuitas 212 triliun dengan laba 30,6 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 3,5 persen Dengan pair 11 kali dan PBV 2,2 kali Roe-nya 19 persen dengan DER 758 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 45 persen Delapan, ELSA Saham ini memiliki ekuitas 4 triliun dengan laba 290 miliar Perusahaan membagi dividen dengan yield 2,1 persen Dan memiliki pair 6,5 kali dengan PBV 0,6 kali Roe-nya 9 persen dengan DER 114 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 25 persen Sembilan, JSMR Saham ini memiliki ekuitas 21 triliun dengan laba 1 triliun Dari aspek dividen terlihat, perusahaan belum membagi dividen terkini Saham ini memiliki pair 17 kali dengan PBV 1,1 kali Roe-nya 6 persen dengan DER 345 persen Pada tahun ini, harga saham perusahaan sudah berfluktuasi sekitar minus 14 persen Sembilan, MTEL Sam ini memiliki ekuitas 33 triliun dengan laba 1,2 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 1,6 persen Dan memiliki pair 35 kali dengan PBV 1,7 kali Roe-nya 4 persen dengan DER 65 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 16 persen Sebelas, Pegas Sam ini memiliki ekuitas 40 triliun dengan laba 4,7 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 6,8 persen Dan memiliki pair 6,9 kali dengan PBV 1 kali Roe-nya 15 persen dengan DER 149 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 31 persen Dua belas, PTBA Sam ini memiliki ekuitas 26 triliun dengan laba 10 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 19,7 persen Dan memiliki pair 3 kali dengan PBV 1,5 kali Roe-nya 51 persen dengan DER 56 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 28 persen Tiga belas, PTPP Sam ini memiliki ekuitas 11 triliun dengan laba 141 miliar Dari aspek dividen terlihat, perusahaan belum membagi dividen terkini Dengan pair 30 kali dan PBV 0,5 kali Roe-nya 1 persen dengan DER 392 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 8 persen Empat belas, SMGR Sam ini memiliki ekuitas 37 triliun dengan laba 1,6 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 2,1 persen Dan memiliki pair 21 kali dengan PBV 1,2 kali Roe-nya 5 persen dengan DER 89 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 10 persen Lima belas, TINS Sam ini memiliki ekuitas 7,1 triliun dengan laba 1,1 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 4,2 persen Dan memiliki pair 7 kali dengan PBV 1,5 kali Roe-nya 21 persen dengan DER 86 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 0,6 persen Enam belas, TLKM Saham ini memiliki ekuitas 123 triliun dengan laba 16,5 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 3,6 persen Dan memiliki pair 18 kali dengan PBV 3,2 kali Roe-nya 17 persen dengan DER 100 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 0,5 persen Tujuh belas, WIKA Saham ini memiliki ekuitas 13 triliun dengan laba minus 13 miliar Dari aspek dividen terlihat perusahaan belum membagi dividen terkini Dan memiliki pair minus 309 kali dengan PBV 0,6 kali Roe-nya 0,2 persen dengan DER 420 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 16 persen Lapan belas, WSKT Saham ini memiliki ekuitas 8,8 triliun dengan laba 425 miliar Dari aspek dividen terlihat perusahaan belum membagi dividen terkini Dan memiliki pair 2 3,78 kali dengan PBV 1,5 kali Roe-nya 0 persen dengan DER 935 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 26 persen Lapan belas, WIBRI Saham ini memiliki ekuitas 282 triliun dengan laba 24 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 3,8 persen Dan memiliki pair 14 kali dengan PBV 2,4 kali Roe-nya 17 persen dengan DER 483 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar 11 persen 20, BRIS Saham ini memiliki ekuitas 27 triliun dengan laba 3,2 triliun Perusahaan membagi dividen dengan yield 1,3 persen Dengan memiliki pair 13 kali dan PBV 2 kali Roe-nya 15 persen dengan DER 916 persen Pada tahun ini, harga sahamnya sudah berfluktuasi sekitar minus 22 persen Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. BBRI merupakan saham BUMN dengan total ekuitas terbesar 2. BMRI dan BBRI mampu menghasilkan laba paling banyak 3. PTBA punya dividen tertinggi 4. PTPP adalah saham BUMN dengan PBV terendah 5. PTBA punya DER paling besar 6. BMRI mencetak kenaikan harga tertinggi Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nabung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan nabungan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya Thank you Terima kasih telah menonton!